Hai lho chef lho chef lho chef lho chef lho chef Halo para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kebar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cutengan perjalanan dari mangoyang kuilah gua selama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini dikeroyok oleh dua orang dari Taiksu Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan klon Yonghe dan ekspresi di mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegilaan Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap ke arah dua sosok yang terlihat terpisah melihat ekspresi familiar dari Xiaoyan ini nomor 3 juga pada saat ini seketika membeku secara alami Taiksu nomor 3 mengetahui ekspresi Xiaoyan di dalam pertempuran sebelumnya bersamaan dengan ekspresi ini yang muncul Xiaoyan juga memancarkan aura seorang langkah ke-6 keabadian Taiksu nomor 3 juga akhirnya segera berteriak kepada Taiksu nomor 4 agar mereka jangan ragu dan segera mengambil tindakan untuk menekan Xiaoyan begitu selesai berbicara pada akhirnya Taiksu nomor 3 segera mempersiapkan serangan kuat miliknya sebelum itu sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik alam maya dan gelap yang sangat berat teknik dari Taiksu nomor 3 ini merupakan gravitasi serta tekanan yang terkondensasi dari ratusan dewa Taiksu tidak perlu diragukan lagi mengenai kekuatan penekanan yang ia pancarkan tubuh Xiaoyan juga pada saat ini langsung tenggelam dan tekanan yang berat langsung membuat Xiaoyan ditekan namun meskipun begitu Xiaoyan sudah mengalami hal ini pada saat sebelumnya ketika Xiaoyan tidak bisa bergerak menghadapi tekanan berat ini Xiaoyan pada saat ini sudah bisa bergerak setelah Xiaoyan bergabung dengan klon Yonghe kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah melonjak kekuatan Xiaoyan berada di langkah ke-6 keabadian dan bahkan sebanding dengan langkah ke-7 keabadian penekanan ini hanya membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman dan hal tersebut hanya memperlambat pergerakan Xiaoyan sementara itu di sisi lain pada saat ini Taiksu nomor 3 memegang pedang penekan kehampaan dan bersiap menyerang Xiaoyan Taiksu nomor 4 juga membuang tombak yang sebelumnya ia rampas dan segera menggantinya dengan tombak miliknya sendiri keduanya pada akhirnya segera menyerang Xiaoyan satu demi satu dari arah yang berbeda di tengah-tengah penekanan ini berhadapan dengan dua orang kuat Taiksu memang merupakan sebuah ujian besar bagi Xiaoyan ekspresi kegilaan pada saat ini kembali melonjak dan semakin intens di wajah Xiaoyan momentum kuat dari langkah ke-6 keabadian Xiaoyan segera meledak dari tubuh Xiaoyan kekuatan keabadian ini berubah menjadi api dan guntur yang dengan cepat mengalir ke pedang berat misterius sayap dewa bela diri di belakang Xiaoyan juga tiba-tiba bergetar menyebabkan Xiaoyan yang sebelumnya melambat pada saat ini kembali normal ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesat Xiaoyan bergegas menjatuhkan pedang berat miliknya ke arah Taiksu nomor 3 tabrakan keras seketika terjadi dan kedua belah pihak pada saat ini sedikit mundur begitu Xiaoyan melesat mundur Xiaoyan langsung berbalik dan melesat menuju ke arah Taiksu nomor 4 pertempuran sengit di antara ketiganya pada saat ini seketika terjadi dengan Xiaoyan yang bertarung melawan dua orang medan perang juga pada saat ini berubah dengan cepat di sisi lain dewa kematian juga tanpa sadar telah mencapai pusat dari medan perang sosoknya menggumamkan kata-kata 823 kemanapun dewa kematian pergi para prajurit Taiksu benar-benar tidak akan bisa mengelak tetapi meskipun banyak orang-orang Taiksu yang dihabisi oleh dewa kematian banyak lesatan cahaya yang pada saat ini berterbangan dari dewa Taiksu sosok-sosok ini adalah sosok-sosok yang baru saja dihabisi oleh dewa kematian yang baru saja dibangkitkan dengan begitu maka hingga pada saat ini di dalam pertempuran jumlah dari orang Taiksu tidak banyak berubah permaisuri juga pada saat ini menyipitkan matanya dan ia tidak pernah mengira bahwa Taiksu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan jiang-siang yang di sebelah permaisuri juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh setelah cukup lama mengamati situasi ia pada akhirnya menemukan bahwa setelah para prajurit Taiksu ini dibersihkan void god armor mereka menghilang sebelum akhirnya sosok-sosok lain segera muncul melesat terjun ke dalam medan pertempuran jiang-siang yang pada akhirnya segera berkata kepada permaisuri bahwa ia pada saat ini memiliki sebuah pengamatan tampaknya orang-orang Taiksu ini benar-benar mengandalkan void god armor masing-masing sebaiknya mereka segera memerintahkan tentara untuk mengambil void god armor sesegera mungkin setelah menghabisi para prajurit Taiksu mereka semua harus segera mengambil armor tersebut dengan cara ini maka sepertinya situasi pertempuran akan dapat segera diselesaikan dan mendengar apa yang dikatakan oleh jiang-siang yang permaisuri pada saat ini tersenyum lembut sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak melihatnya dan kapankah jiang-siang yang menjadi begitu pintar ketika jiang-siang yang mendengar pujian dari permaisuri ia pada saat ini segera mengencangkan kerah bajunya temperamennya tiba-tiba menjadi sedikit lebih sombong namun sebelum ia mengungkapkan rasa bahagianya permaisuri kembali berbicara dengan sedikit nada penekanan permaisuri berkata apakah jiang-siang yang tidak memperhatikan Xiaoyan telah mengumpulkan void god armor untuk waktu yang lama jiang-siang yang pada saat ini terkejut mendengar hal tersebut sebelum akhirnya matanya mencari sosok Xiaoyan jian-siang yang pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini bertempur melawan dua orang kuat Taiksu dilihat dari jumlah kristal merah di dada masing-masing jian-siang yang tahu bahwa Xiaoyan sedang berhadapan dengan ahli papan atas Taiksu selain itu Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar bisa mengimbangi dua orang kuat dari Taiksu ini Xiaoyan juga mengenakan void god armor dan jian-siang yang pada saat ini menyipitkan matanya setelah saat kemudian jian-siang yang pada akhirnya segera berkata kepada permaisuri bahwa ternyata permaisuri sudah mengetahui hal ini lalu jika begitu permasalahannya mengapa permaisuri tidak segera memberikan perintah untuk mengambil void god armor jika mereka melakukan hal ini maka prajurit Taiksu akan menjadi lebih sedikit dan perang akan bisa mereka menangkan menanggapi hal tersebut permaisuri pada saat ini dengan sedikit serius segera berbicara kepada jian-siang yang permaisuri menjelaskan bahwa ia telah mengatur perencanaan untuk semua prajurit dengan begitu pada saat ini apa sesungguhnya yang jian-siang yang ragukan dari keputusan permaisuri jian-siang yang pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri sementara itu permaisuri kembali bertanya kepada jian-siang yang apakah ia pada saat ini takut akan kehidupan dan kematian di dalam pertempuran jian-siang yang buru-buru menakukkan tangannya dengan serius dan segera menggelengkan pelapanya jian-siang yang lanjut menjelaskan bahwa ia sesungguhnya tidak pernah takut pada hidup dan mati namun pada saat ini jian-siang yang sedang memikirkan tentara-tentara yang ada mereka jelas tidak harus mokat di dalam pertempuran seperti ini permaisuri pada saat ini sedikit melirik arah jian-siang yang yang baru saja berbicara sementara itu jian-siang yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kembali merangkupkan tangannya dengan penuh hormat jian-siang yang lanjut berkata bahwa permaisuri telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya permaisuri juga telah memungkinkan para prajurit memenangkan pertempuran berulang kali mereka juga selalu meraih kemenangan besar dengan kekuatan paling sedikit dan semua itu disusun oleh permaisuri jian-siang yang ingin meminta maaf karena kebingungan yang pada saat ini melanda benak jian-siang yang permaisuri pada saat ini tidak menanggapi perkataan yang baru saja keluar dari mulut jian-siang yang jian-siang yang juga pada saat ini tidak terus banyak bacot dan kembali menatap ke arah pertempuran sementara itu di sisi lain pedang dari dewa kematian benar-benar telah memberikan pukulan terakhir terhadap orang-orang dari taiksu begitu ia menghancurkan salah satu prajurit dari taiksu ia menggumamkan angka seribu suara dari dewa kematian ini sangat pelan sehingga tampaknya hanya ia yang bisa mendengar gumaman tersebut setelah mengatakan hal itu dewa kematian juga pada akhirnya seketika mundur seperti apa yang dijanjikan ia pada akhirnya hanya menghabisi seribu orang setelah menghabisi seribu prajurit taiksu ia berhenti mengambil tindakan dan berubah menjadi gumpalan asap hitam sosoknya lanjut menghilang dari pandangan semua orang dan kembali ke labu dewa bermata sembilan di cincin penyimpanan Xiaoyan Xiaoyan yang sedang bertarung sengit saat ini tidak menyadari kembalinya dewa kematian Xiaoyan juga tidak berniat meminta bantuan dari dewa kematian Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya merasakan adanya manfaat dari pertempuran yang Xiaoyan hadapi gravitasi yang pada saat ini mengekang Xiaoyan benar-benar membuat Xiaoyan Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan yang menindas Xiaoyan juga harus berhadapan dengan dua orang kuat taiksu di bawah tekanan ini dan hal tersebut benar-benar menempah kekuatan fisik Xiaoyan dengan begitu maka fondasi origin ki Xiaoyan akan benar-benar meningkat pesat selain itu dengan bantuan dari kekuatan keabadian yang diberikan kepada Xiaoyan oleh klon Yonghe Xiaoyan mampu mengerahkan kekuatan guntur penghancur kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya urat guntur penghancur kehampaan di tubuh Xiaoyan juga tanpa sadar menembus hingga 50 saluran urat guntur ini mengalir di pembuluh darah Xiaoyan semakin banyak urat guntur yang terbentuk maka akan semakin besar kekuatan Xiaoyan Xiaoyan selain itu Xiaoyan juga menggunakan kekuatan keabadian yang dahsyat kepada jantung api api di tubuh Xiaoyan berubah setiap saat dan hal ini mengejutkan nomor tiga dan nomor empat yang paling mengejutkan bagi mereka adalah api ungu merah yang muncul di tubuh mereka nyala api ini sepertinya diam-diam merampas vitalitas keduanya inilah yang pada akhirnya membuat meskipun mereka menggunakan kekuatan dahsyat masing-masing mereka tidak bisa menerima keuntungan dari Xiaoyan selain itu Taishu nomor empat juga merasakan adanya transmisi suara yang luar biasa ke telinganya sosoknya segera bertanya kepada nomor tiga apakah ia mendengar hal tersebut sepertinya ada seseorang yang sedang menabuh genderang perang bersamaan Taishu nomor tiga pada saat ini segera menganggukkan kelapaknya dan berkata bahwa ia juga mendengarnya keduanya pada akhirnya memperhatikan suara tersebut sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa suara tersebut berasumber dari Xiaoyan orang biasa hanya memiliki satu jantung tetapi Xiaoyan benar-benar berbeda di sisi kiri dada Xiaoyan ada jantung iblis yang diwariskan oleh Raja Iblis Tianhe warisan ini benar-benar membuat Xiaoyan akan menjadi semakin kuat dan lebih berani ketika bertempur energi iblis yang tersisa di mata Xiaoyan dan energi iblis yang keluar dari jantung iblis benar-benar menekan serangan balik di bawah kekuatan klon Yonghe hal ini pada akhirnya memulihkan kesadaran Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini bisa menekan klon Yonghe begitu kekuatan yang lebih kuat ini bisa dikendalikan maka kekuatan yang ditampilkan juga secara alami akan berlipat ganda dengan banyaknya bantuan dan dengan banyaknya berkah yang telah diterima oleh Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan menjadi semakin berani dan menjadi semakin kuat pasokan kekuatan keabadian juga benar-benar tidak terbatas bagi Xiaoyan seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan pada saat ini secara perlahan menekan kedua orang kuat Taiksu pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melesat menuju ke arah Taiksu nomor tiga Xiaoyan melesatkan pedang berat misterius dengan kekuatan yang sangat kuat ke arah Taiksu nomor tiga Taiksu nomor tiga juga pada saat ini melesatkan pedang tipis dengan kekuatan keabadian yang jauh menjadi semakin kuat begitu keduanya berbenturan energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika menyebar ke segala arah meskipun pedang tipis milik Taiksu nomor tiga mengandung kekuatan keabadian yang agung pedang berat milik Xiaoyan juga yang terbungkus api dan guntur tidak bisa diremehkan dalam konfrontasi terakhir dan konfrontasi singkat ini pada akhirnya pedang dari Taiksu nomor tiga tidak benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan pedang Taiksu nomor tiga pada saat ini akhirnya benar-benar patah dan bersama dengan hal tersebut pedang berat milik Xiaoyan seketika terjatuh dengan keras ke dada Taiksu nomor tiga suara benturan seketika bergemak dan Taiksu nomor tiga pada saat ini terlempar mundur sosoknya kesulitan untuk menstabilkan tubuh dan ia benar-benar melesat kekejauhan jika dilihat dari ekspresinya Taiksu nomor tiga juga tampaknya benar-benar mengalami trauma akibat pukulan tersebut sementara itu setelah berhadapan dengan Taiksu nomor tiga Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengayunkan pedangnya ke arah Taiksu nomor empat pedang berat juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Taiksu nomor empat benturan keras diantara keduanya terjadi dan Taiksu nomor empat pada saat ini yang tampak lebih beruntung karena sosoknya melesat mundur tidak terlalu jauh sosoknya masih bisa menstabilkan tubuh dan melihat hal tersebut tanpa banyak besa basi Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan kekuatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh yang orang mulia pada saat ini seketika digabungkan dengan kekuatan klon dewa asli dan klon Yonghe kekuatan tersebut telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Xiaoyan melakukan tiga langkah berturut-turut dan serang ini segera dilesatkan ke arah Taiksu nomor empat tiga langkah ini sudah cukup untuk menghadapi Taiksu nomor empat dan sosok Taiksu nomor empat menggeretakan giginya sosoknya segera menyilangkan tangan dihadapannya dan pertahanan yang kuat seketika terbentuk namun begitu keduanya seketika bertemu pertahanannya benar-benar hancur dan kekuatan yang kuat benar-benar merobek Taiksu nomor empat dengan gila-gilaan kedua orang kuat Taiksu pada akhirnya benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih mengegang pedang berat misterius dengan kobaran api dan guntur yang terjalin apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar mengejutkan banyak orang yang berada di sekitar bahkan Taiksu nomor dua tidak menyangka bahwa kedua pasukannya akan dikalahkan oleh Xiaoyan meskipun keduanya bergabung dan menampilkan kekuatan terkuat masing-masing pada akhirnya keduanya benar-benar dipukuli oleh Xiaoyan sosok di belakang Taiksu nomor dua juga pada saat ini segera berbicara kepada Taiksu nomor dua sosoknya menjelaskan bahwa orang ini ternyata memang memiliki sesuatu ia khawatir tidak baik bagi komandan nomor dua untuk terus bertempur seperti ini orang-orang ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi dan ia juga khawatir hal ini akan memakan lebih banyak energi jika pertempuran terus berlanjut Taiksu nomor dua pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya sosoknya tiba-tiba segera mulai berteriak Taiksu nomor dua berkata agar semuanya pada saat ini segera mengambil tindakan mereka harus menangkap orang ini dengan cara apapun dan mereka harus bergegas begitu suara ini keluar ekspresi dari Taiksu nomor dua juga pada saat ini menjadi semakin ganas semua orang yang berada di belakangnya juga pada saat ini menangkupkan tangannya dan mengikuti pergerakan dari Taiksu nomor dua begitu melesat Taiksu nomor dua pada saat ini berteriak bahwa ia ingin orang ini hidup-hidup semua orang mengangguk hingga pada akhirnya semuanya melesat menuju ke arah Xiaoyan pada saat ini setidaknya ada seribu sosok yang berkumpul dengan cepat dan melesat ke arah Xiaoyan perubahan segera terjadi di medan perang dan mereka dengan cepat berkumpul menjadi pasukan yang terdiri dari seribu orang permaisuri yang melihat pemandangan ini pada saat ini sudut mulutnya menjadi semakin terangkat menjadi senyuman Xiaoyan yang baru saja mengalahkan Taiksu nomor tiga dan nomor empat dan berniat untuk menghabisinya juga pada saat ini menyadari pergerakan tersebut Xiaoyan pada akhirnya seketika menoleh dan melihat beberapa prajurit Taiksu yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan beberapa prajurit di bagian depan memiliki enam kristal merah di dada mereka prajurit Taiksu di belakangnya memiliki setidaknya lima atau empat kristal merah di dada masing-masing mata Xiaoyan pun seketika menyipit dan jika dilihat dari arah resatannya tampaknya mereka 100% pada saat ini menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan bergumam apakah mereka benar-benar datang untuk Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Taiksu benar-benar akan mengirimkan prajurit segitu banyak untuk menyerang Xiaoyan Xiaoyan pun bertanya-tanya hal apakah yang Xiaoyan lakukan hingga pada akhirnya mengundang banyak orang Taiksu Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengabaikan Taiksu nomor tiga dan nomor empat dan bersiap untuk penyerangan Taiksu lainnya Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Permaisuri dan Permaisuri pada saat ini sama sekali tidak bergeming melihat tatapan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah orang-orang Taiksu dan Xiaoyan pada saat ini mencari cara bagaimana menyelesaikan pertempuran ini bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang merenung sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiaoyan suara tersebut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini takut Xiaoyan pun seketika menoleh begitu Xiaoyan mendengar suara tersebut Xiaoyan melihat sosok Jian Xiangyang yang pada saat ini membawa prajurit Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata kepada Jian Xiangyang apakah Xiaoyan terlihat memiliki ketakutan Jian Xiangyang pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berbalik untuk pergi dan berkata jika begitu bermasalahannya maka ia akan membiarkan Xiaoyan bertempur sendirian Xiaoyan terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan buru-buru meminta maaf kepada Jian Xiangyang meskipun keadaan saat ini masih bisa dipertahankan untuk sementara waktu oleh Xiaoyan meskipun Xiaoyan masih bisa berhadapan dengan mereka setelah menggabungkan klon dewa asli dan klon Yonghe tetapi hal ini terlalu berat dampak dari penggabungan ini juga akan benar-benar mempengaruhi tubuh asli Xiaoyan di dalam pertempuran Xiaoyan pasti tidak akan bisa bertahan lama di dalam pertempuran oleh karena itu akan sangat baik bagi Xiaoyan jika pada saat ini ia memiliki bala bantuan sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini terdiam dan kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai menjelaskan Jian Xiangyang berkata bahwa pertempuran ini adalah ujian besar bagi Xiaoyan jika Xiaoyan ingin membuat terobosan maka Xiaoyan harus mengatasi beberapa kesulitan sendirian Jian Xiangyang memang akan mengambil tindakan tetapi Xiaoyan mungkin masih akan menghadapi penggabungan yang sengit Xiaoyan kali ini benar-benar harus bersiap untuk sebuah pertempuran berdarah Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh Jian Xiangyang yang ini bukanlah sebuah lelucon Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih atas nasihat senior sementara itu di sisi lain melihat pengepungan yang dipimpin oleh Taiksu nomor 2 dalam sekejap mata baik Taiksu nomor 3 dan nomor 4 mengambil kesempatan untuk mundur terlebih dahulu sementara itu prajurit yang dipimpin oleh Taiksu nomor 2 yang pada saat ini tiba dalam sekejap di hadapan Xiaoyan seketika membentuk setengah lingkaran mereka mengelilingi Xiaoyan dan Jian Xiangyang dan kedua belah pihak tidak mengatakan apapun pertempuran pada akhirnya akan segera pecah di antara kedua belah pihak Taiksu nomor 2 lanjut segera memimpin kelompok di belakangnya bergegas ke arah Xiaoyan sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini tanpa sadar bergumam apakah sesungguhnya yang menarik perhatian orang-orang Taiksu ini kepada Xiaoyan menanggapi hal tersebut Xiaoyan dengan acuh tak acuh segera berkata sepertinya hal itu karena Void God Armor di tubuh Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jian Xiangyang pada saat ini segera mengelengkan kelapanya Jian Xiangyang lanjut berkata sepertinya bukan itu yang diincar oleh orang-orang Taiksu ini Jian Xiangyang khawatir semua ini karena Void God Armor di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Jian Xiangyang Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengangkat alisnya Xiaoyan pada saat ini tampak mengerti dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Jian Xiangyang yang memang benar orang-orang Taiksu ini benar-benar sangat memperhatikan dan sangat menjaga Void God Armor melihat Xiaoyan yang terus-menerus mencolong Void God Armor tentu saja membuat mereka semakin geram Xiaoyan pada akhir menganggukkan kelapanya setelah menyadari mengenai hal ini sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini bersiap dengan pedang miliknya dan berkata bahwa mereka memiliki banyak orang kuat disini oleh karena itu Xiaoyan harus berhati-hati dan jangan berharap terlalu banyak dari Jian Xiangyang dan yang lainnya bagaimanapun mereka semua disini ada untuk menghabisi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan menatap ke arah sosok-sosok yang bersiap untuk melakukan penyerangan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga melihat Taiksu nomor tiga dan nomor empat yang pada saat ini tampaknya telah pulih keduanya pada saat ini ikut terjun dalam pertempuran dan Xiaoyan kembali menggertakan gigi bersama dengan hal tersebut sosok-sosok Taiksu pada akhirnya benar-benar memulai penyerangan dengan melesatkan banyak anak panah Xiaoyan pun segera memutar pedang berat misterius di tangannya dan segera mengayunkannya untuk menahan anak-anak panah tersebut anak-anak panah ini sangat cepat dan kuat dan akan cukup sulit untuk menghalau mereka semua kekuatan keabadian di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini seketika mulai dicurahkan kekuatan keabadian ini berubah menjadi lautan api dan guntur dan dibawa intensitas yang seperti itu jantung guntur penghancur kehampaan milik Xiaoyan masih terus-menerus terbuka Xiaoyan juga pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa urat guntur ini benar-benar akan menembus ke total 60 Xiaoyan lanjut bergumam bahwa total ada 108 urat jantung guntur penghancur kehampaan jika semuanya bisa dibuka Xiaoyan khawatir kekuatan sebenarnya dari guntur penghancur kehampaan bisa dilepaskan Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada pertempuran Xiaoyan tanpa banyak penundaan lagi segera melesat ke dalam medan pertempuran dan banyak benturan pada saat ini terjadi sambil bertempur Xiaoyan pada saat ini juga terus-menerus memiliki sebuah pemikiran di benaknya Xiaoyan menyadari bahwa situasi pertempuran saat ini sengaja diciptakan oleh Yuan Er bagi Xiaoyan hal ini bertujuan untuk Xiaoyan agar membuat terobosan di dalam pertempuran jika begitu permasalahannya Xiaoyan juga berharap Xiaoyan bisa menerobos ke alam leluhur dogat di dalam pertempuran kali ini memikirkan mengenai hal ini Xiaoyan pada akhirnya bergumam dimanakah bintang kelahiran Xiaoyan berada Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melakukan pembantaian di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan telah memasuki keadaan gokil namun kegilaan tersebut pada saat ini masih bisa dikontrol oleh Xiaoyan selain itu lautan bintang di dantian Xiaoyan juga pada saat ini kembali melonjak lautan bintang ini menelan dan menyerap semua esensi orijin ki di sekitar dan terus-menerus berubah menjadi bintang orijin ki jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan dalam pertempuran ini benar-benar bertambah hingga mencapai 42 miliar Xiaoyan menjadi semakin bersemangat dan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin agresif di dalam pertempuran melihat Xiaoyan yang pada saat ini melakukan pembantaian taiksu nomor dua juga sudah mendekati Xiaoyan sosoknya segera berteriak bahwa mereka pada saat ini harus menyerang orang ini bersama-sama begitu selesai berbicara belasan prajurit pada saat ini yang setidaknya memiliki lima kristal merah di dada mereka mengangguk mereka semua mengeluarkan senjata terkuat di tangan masing-masing dan segera mengikuti taiksu nomor dua kekuatan keabadian yang kuat pada saat ini terpancar di antara mereka ketika melesat menuju ke arah Xiaoyan tidak ada dialog yang diperlukan di antara mereka karena mereka pada saat ini benar-benar terlihat fokus serangan yang kuat pada saat ini menyapu Xiaoyan dan pada saat ini sayap dewa bila diri Xiaoyan telah terkondensasi di belakang bunggungnya kecepatan Xiaoyan juga segera meningkat dan Xiaoyan terus-menerus menghindari serangan intensif dari belasan sosok taiksu bersama dengan hal tersebut pedang berat misterius juga pada saat ini meledakan api dan guntur yang menghantam beberapa sosok taiksu melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan, Zhu Qi yang berada di kejauhan juga semakin terjengang tanpa sadar sosoknya bergumam bahwa ini adalah kekuatan keabadian yang begitu kuat dalam serangan seperti ini bahkan langkah ke-6 mungkin tidak akan dapat menahannya ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa menyelesaikan krisis yang seperti ini jika pertempuran ini terus berlanjut sepertinya Xiaoyan benar-benar akan ditekan kecuali Xiaoyan masih bisa memanggil manusia perunggu sebelumnya Xiaoyan tampaknya benar-benar akan terjatuh dalam kerugian Zhu Qi pada saat ini menggeretakan giginya dan Zhu Qi benar-benar tidak berniat untuk terjun ke dalam pertempuran meskipun pada saat ini Zhu Qi hanya mengirimkan dua klon tetapi Zhu Qi benar-benar tidak ingin kehilangan dua klonnya lagi selain itu Zhu Qi juga harus mempertahankan kekuatannya karena tidak ada yang tahu situasi seperti apa yang akan terjadi di masa depan di dalam pertempuran seperti ini Zhu Qi hanya bisa terdiam sambil menyipitkan matanya menatap ke arah pertempuran yang sengit yang dialami oleh Xiaoyan sementara itu di pusat benturan banyak suara teredam pada saat ini berlanjut di medan perang belasan sosok pada saat ini terlihat mengalangi jalan Xiaoyan tetapi dalam situasi seperti ini sayap dewa bila diri milik Xiaoyan terus-menerus membuat Xiaoyan bisa meloloskan diri tetapi meskipun begitu ada juga beberapa serangan yang benar-benar bisa mengenai tubuh Xiaoyan dengan kekuatan fisik milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak menderita luka hanya saja Void God Armor yang digunakan oleh Xiaoyan semakin lama semakin hancur di tengah pertempuran dada dan pinggang dari Void God Armor pada saat ini benar-benar hancur akibat benturan dari orang-orang kuat Taiksu Xiaoyan pun menggertakan giginya dan beruntung Xiaoyan mengetahui karakteristik dari Void God Armor yang dapat saling memperbaiki Xiaoyan pada saat ini juga memiliki banyak Void God Armor yang disimpan di dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan salah satu Void God Armor secara acak dan mengubahnya menjadi cairan sebelum akhirnya menempelkannya pada Void God Armor milik Xiaoyan Void God Armor yang sebelumnya rusak pada akhirnya benar-benar diperbaiki dalam waktu sekejap melihat Void God Armor di tubuh Xiaoyan yang langsung terlihat baru sebagai prajurit Taiksu tentu saja mereka secara alami tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya mengkonsumsi Void God Armor seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima dari Xiaoyan Taiksu nomor dua juga pada saat ini meraung ketika memerintahkan semuanya untuk memperkuat serangan dan menekan Xiaoyan dengan cepat belasan sosok pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini kembali melesatkan serangan yang seperti hujan banyak serangan pada saat ini menyelimuti Xiaoyan seperti jaring di langit Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali di dalam pertempuran sengit ini meskipun Xiaoyan masih terus bisa menghindar tetapi pada akhirnya Xiaoyan masih juga terkena pukulan oleh orang-orang kuat dari Taiksu di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan juga menyadari bahwa orang-orang Taiksu ini tidak mengeluarkan semua kekuatan mereka dengan begitu maka hanya ada satu kemungkinan dan sepertinya mereka ingin menangkap Xiaoyan hidup-hidup Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka tidak ingin Xiaoyan mokat di dalam pertempuran Tampaknya bagi Taiksu Xiaoyan seperti sebuah misteri besar yang harus dipecahkan Xiaoyan mengetahui terlalu banyak rahasia yang dimiliki oleh orang-orang dari Taiksu dengan begitu maka mereka ingin mengetahui siapakah sesungguhnya Xiaoyan mereka ingin tahu bagaimana Xiaoyan bisa mempelajari dan bagaimana Xiaoyan bisa menggunakan void god armor meskipun Xiaoyan bukan keturunan Taiksu menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk dan Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran sementara itu pada saat ini belasan sosok Taiksu semakin lama semakin intens menyerang Xiaoyan namun semakin intens serangan mereka semakin sengit pula perlawanan yang ditampilkan oleh Xiaoyan belasan sosok ini tidak mampu menekan Xiaoyan untuk sementara waktu void god armor di tubuh Xiaoyan juga kembali hampir hancur tetapi pada akhirnya dengan cepat kembali pulih sosok-sosok dari Taiksu pada saat ini menjadi semakin marah dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan mereka kembali meningkatkan serangan masing-masing dan Xiaoyan pada saat ini akhirnya menggertakan gigi Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa berhadapan dengan sosok-sosok tersebut Xiaoyan terus-menerus berpikir dan untuk saat ini Xiaoyan hanya bisa bertahan dari pengepungan orang-orang kuat dari Taiksu Xiaoyan terus-menerus berpikir Dan